Halo semuanya, dimanapun kalian berada, salam sehat selalu, hari ini saya akan mencoba mereview uang baru emisi tahun 2022 yang kemarin baru saja diluncurkan pada tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan hari kepedekaan Republik Indonesia padapun uang emisi 2022 ini tidak terlalu banyak perbedaan dari yang dikeluarkan pada tahun 2016 hanya saja mungkin dari desain warna lebih tajam, unsur pengaman yang mungkin lebih handal, dan ketahanan uang yang lebih baik adapun memenut pecahannya terdiri dari 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000 rupiah untuk tampak depan masih dihiasi oleh para-para pahlawan nasional yang memang sudah ada sejak uang emisi tahun 2016 untuk tampak belakang juga masih dihiasi dengan berbagai macam keanekaragaman budaya Indonesia seperti tari-tarian dan objek wisata baiklah, kita akan coba review satu persatu mulai dari pecahan 1.000 rupiah ini pada pecahan 1.000 rupiah ini, dominasi warna hijau sangat terasa untuk tekstur uang juga berserat jadi kita bandingkan dengan uang selimpuan yang lama ini lebih pendek tapi untuk warna lebih tajam seperti uang mainan masih terdapat foto pahlawan cutnya di bunga cempaka kemudian ada tari tifa yang berasal dari Papua kemudian bandan merah dari Maluku untuk pecahan 2.000 rupiah didominasi oleh warna abu-abu masih dengan pahlawan Muhammad Husni Tamrin ada bunga cempaka kemudian di bagian belakang juga masih dengan tari piring dari Sumatera Barat dan ngares yang dari Sumatera Barat juga dibandingkan dengan uang 2.000 yang lama ukurannya juga relatif lebih kecil tapi dengan warna yang lebih tajam untuk lebar sama jadi ada bedanya oke tetap warna terasa sangat berbeda ya baik kita lanjut ke kecahan 5.000 rupiah yang didominasi warna orange tetap dengan berserat teksturnya di belakang tetap ada tari gambion dari Jawa Tengah dan juga pemandangan Gunung Domo pada bagian depan C.H.J.A. Idham Halid sama pahlawan dari Kalimantan Selatan untuk ukuran tetap lebih kecil ya dari emisi tahun 2016 untuk lebar sama dari segi warna sangat berbeda emisi yang baru ini terlihat lebih tajam dan lebih menarik berikutnya pecahan 10.000 rupiah pecahan 10.000 ini didominasi oleh warna ungu dan ada pahlawan Franskasi Epo dari Papua bunga cempaka dan juga ada tari pakarena dari Sulawesi Selatan kemudian ada tetap taman wakatobi menghiasi bagian belakang uang coba kita bandingkan dengan emisi lama masih panjang yang emisi lama untuk lebar sama oke ada bagian belakang juga untuk warna uang emisi baru lebih tajam oke kita lanjut ke pecahan 20.000 yang didominasi oleh warna hijau dengan dokter Sam Ratulangi sebagai penghias bagian depan nombong bunga cempaka dan tekstur yang berserat pada bagian belakang tetap hiasi berah tarik long yang diikan matan timur kemudian pulau daerawan yang juga berasal dari karembangan sangat menarik warna hijau ini ya jika dibandingkan dengan yang emisi 2016 mudah-mudahan tidak cepat rusuh uang ini untuk ukuran memang sedikit lebih pendek dari yang lain kita lanjut ke pecahan 50.000 di sini Juhanda Kartawijaya sebagai penghias bagian depan perlawan dari Jawa Timur teksturnya juga berserat dan ada nombong bunga cempaka di jalan BI kemudian ada tari legong menghiasi bagian belakang yang berasal dari Bali dan taman nasional komodo juga tetap menghiasi bagian belakang jika dibandingkan dengan pecahan yang lama untuk panjangnya selisihnya tidak terlalu jangk lebar tetap sama warna juga pada bagian belakang tidak terlalu berbeda terakhir pecahan 100.000 tetap dengan Incin Soekarno dan Mohd Hatta sebagai penghias bagian depan orang propamirkan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 bagian belakang ada tari topeng berasal dari DKI Jakarta dan juga Pulau Raja 4 berada di Popo untuk ukuran sama dengan yang emisi 2016 baik dari panjang dan lebar uang tidak ada perbedaan dengan dari segi warna emisi baru agak sedikit lebih soft dari yang emisi 2016 oke demikianlah review singkat saya terkait uang emisi 2022 yang terbaru semoga menambah pengetahuan dan informasi bagi teman-teman semua jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe ya teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax